Ya, pemirsa perayaan Natal tinggal menghitung hari. Warga kota Pontianak pun berburu pernak-pernik Natal. Diakui masyarakat pernak-pernik Natal tersebut guna memberi suasana baru dalam Natal kali ini. Terlebih beberapa tahun terakhir dilanda pandemi sehingga masyarakat tidak dapat merayakan hari besar keagamaan dengan beriah. Suasana sibuk menghiasi pohon Natal sudah mulai terlihat. Hal ini dibuktikan ramainya tokoh penyedia pernak-pernik Natal di kota Pontianak. Masyarakat pun mulai berburu segala hiasan untuk memperindah dekorasi rumah dan pohon Natal menyambut hari Natal 25 Desember mendatang. Peri salah satu pembeli mengatakan jika dirinya sudah mulai mencari hiasan Natal. Seperti pohon Natal dan hiasan kecil, guna melengkapi hiasan yang sudah ada dan mencari model baru yang tersedia di toko pernak-pernik. Saya cari ini, kayak pohon Natal, perlengkapan-perlengkapan kecil-kecil ini, perlengkapi yang sudah ada, ingin cari yang model baru. Sementara itu Maria Priska, pembeli hiasan Natal lain mengaku jika dirinya sengaja membeli hiasan Natal karena ingin mengubah dekorasi Natal. Kalau di tahun ini sih, saya dominannya untuk emas dan merah sih. Rencananya sih untuk setiap tahun itu beda konser. Iya, kayak pengennya tahun ini pengen warna emas, warna emas merah, tahun depan pengennya warna pastel. Dari Pontianak, Faisal Abubakar, AINews, melaporkan.